Mengamalkan ilmu Pertama berilmu Yang kedua mengamalkan Bagaimana kita bisa terhindar dari fitnah Kalau kita tidak mau mengamalkan ilmu Kalau kita punya ilmunya banyak Masya Allah Pak Ustadz di rumah kami Buku banyak Tapi masih plastikan Gak dibaca Harganya pun masih ada disitu 20 ribu, 50 ribu Bagaimana bisa berkah ilmunya Ilmu itu ada, banyak Kita pernah dengar, kita pernah catat Kita pernah melihat Tapi kita tidak amalkan, tidak kita amalkan Maka orang itu lihat Mudah futur Dari mana kita tahu Allah yang menyebutkan di surah An-Nisa Ayat ke-66 Dan seandainya mereka Mengamalkan Seandainya mereka mengamalkan Ilmu yang telah mereka ketahui Seandainya mereka Melaksanakan pengajaran-pengajaran Yang telah mereka ketahui Yang mereka dengar Maka nisaya itu lebih baik bagi mereka Dan akan lebih menguatkan Iman mereka Lebih menguatkan iman Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu Kata siapa? Kata Allah di surah An-Nisa Ayat ke-66 Ternyata kalau kita mengamalkan ilmu Itu ternyata berdampak Bisa menguatkan iman Iman Dan iman kalau sudah kuat bagaimana? Kalau sudah kuat ya insya Allah Istiqomah Ternyata berdampak